Halo Studio Lovers, kadang muncul stigma bahwa hidup di desa itu serba ketinggalan, malah nih desa kerap didentikan dengan kesan yang kuno, membosankan dan bahkan dianggap tidak tersentuh dengan kecanggihan teknologi. Namun anggapan itu tidak selalu benar, akan lain ceritanya jika kamu mampir ke desa-desa terindah di dunia ini. Kawasannya menawarkan suasana yang luar biasa dan bikin betah. Selain udara yang bersih dan sejuk, terdapat pemandangan indah yang sangat sempurna untuk dijadikan tempat pelarian sejenak dari hiruk-pikuk perkotaan. Nah, kira-kira desa apa saja kah itu? Yuk kita singkap ya beritanya melalui video berikut ini. Tapi nih sebelumnya seperti biasa, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari studio lainnya. Wengen, Swiss Studio Lovers, desa Wengen adalah desa tradisional yang terletak di Bernays Oberland, Swiss. Nah, desa ini terletak di ketinggian 1.274 meter di atas permukaan laut dan dikelilingi oleh pegunungan Alpen yang menjulang tinggi. Pemandangan alam yang spektakuler ini bakalan membuat siapa saja menjadi terpesona, terutama nih pada saat matahari terbit dan terbenam. Uniknya Nistudio Lovers, sejak 100 tahun silam kendaraan bermotor sangat dilarang memasuki desa. Hal ini membuat lingkungan di desa Wengen ini terjaga dari yang namanya polusi. Nah, sebagai gantinya, pengunjung dan penduduk memakai kereta gantung atau kereta api untuk masuk dan keluar dari desa ini. Hmm, tentu saja ini pengalaman yang mengasihkan ya, Studio Lovers. Bibury, Inggris Studio Lovers, desa Bibury adalah desa yang terletak di wilayah Glossus Tertier, Provinsi South West England. Nah, desa mungil ini terlalu kenal di kalangan traveler karena pesonannya mirip dengan negeri dongeng. Rumah tradisional dari batu berderet rapi menghadap jalan setapak dan sungai Kong. Desa ini benar-benar memiliki pemandangan indah khas Inggris dengan rumah pondok dan cottage batunya yang berasal dari abad ke-17. Dan untuk tetap mempertahankan karakter tradisional desa ini, Studio Lovers, kesempatan pembuatan bangunan baru di Bibury sangatlah terbatas. Dan jika ada nih, harus mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah, yakni mengikuti gaya arsitektur tradisional khas Bibury dan menggunakan material tradisional. Hmm, sungguh komitmen yang baik ya, Studio Lovers. Al Barazin, Spanyol Studio Lovers, desa Al Barazin adalah desa abad pertengahan di Aragon yang terletak di Provinsi Teruel, Komunitas Otonom Aragon, Spanyol. Desa ini benar-benar mempertahankan nuansa abad pertengahan. Selain kentalakan hal tersebut, uniknya lagi nih Studio Lovers, rumah-rumah di desa ini dibangun dengan material-material ringan dan berdiri koko di atas bukit. Desa Al Barazin memang terletak di ketinggian 1.182 meter di atas permukaan laut. Nah, saat kamu berkunjung, sensasi tinggal di desa bernuansa abad pertengahan akan terasa. Sebab, kamu akan melihat langsung bangunan yang menyerupai benteng batu yang menghiasi sudut desa di perbukitan. Ditambah lagi, udara di kota ini sangat sejuk dan juga segar. Panglipuran Indonesia Studio Lovers, desa Panglipuran adalah desa adat di Kabupaten Bangli, Bali. Nah, Panglipuran pernah dinobatkan sebagai salah satu dari tiga desa paling bersih di dunia. Desa ini juga masuk dalam Sustainable Destination Stop 100, karsi Green Destination Foundation. Karena itu wajar banget yang Studio Lovers, jika Panglipuran merupakan kawasan wisata yang sangatlah populer di dunia. Desa ini juga mampu mempertahankan sisi tradisional dan kelestarian lingkungannya. Penataan desa dan bangunan tradisional masih terjaga dengan baik. Begitu juga dengan 75 hektar hutan bambu dan 10 hektar vegetasi yang masih terawat utuh. Ini juga yang menjadi ciri khas penglipuran di mata dunia. Wah, dahsyat kan Studio Lovers? Halstad, Austria Studio Lovers, desa Halstad berada di wilayah Zalskammergut, terletak di antara kota Gras dan Salzburg, Austria. Tiga jam dari ibu kota Wina. Nah, desa ini disebut sebagai desa tertua di Eropa, hingga UNESCO pun menobatkannya sebagai salah satu warisan dunia. Panorama alam yang paling mencuri perhatian di desa Halstad ini, tentu saja adalah danaunya. Sebab, letak desa ini di Sri Lovers, tepat berada di tepian danau. Nah, danau Halstad terletak tepat di kaki pegunungan Dustin, yang memiliki kedalaman mencapai 125 meter. Keindahan dan airnya yang bersih kerap dimanfaatkan oleh wisatawan untuk berenang, menyelam, memancing, atau sekedar mendayung di atas perahu. Menyenangkan dan membuat hati super tenangnya, Sri Lovers, Desa Githon, Belanda Sri Lovers, Desa Githon, adalah desa unik dengan julukan Venesia dari Belanda. Sebab, kanal-kanal yang mengelilingi desa ini serupa dengan kanal yang ada di Venesia, Italia. Nah, desa ini juga disebut sebagai desa paling bersih sedemunya. Alih-alih ada jalan raya, rumah-rumah warga di desa ini dihubungkan oleh sungai. Nah, karena itulah warga desa Githon harus memakai perahu sebagai serana mobilitas utamanya. Nah, meskipun tidak memiliki jalan raya, desa ini dikelilingi dengan kanal dan memiliki 176 jembatan yang menghubungkan ke daratan. Menariknya lagi nih, mayoritas rumah di desa ini beratap jerami yang dibangun pada abad ke-18 dan ke-19. Dari laman Githon Village, setidaknya 1 juta wisatawan mengunjungi desa ini setiap tahunnya. Hmm, keren ya, Studi Lovers? RENA, NORWEGIA Studi Lovers, Desa Raine berlokasi di Kepulauan Lovodan, Norwegia. Sangat terpencil dan hanya memiliki jumlah produk 300 jiwa. Meskipun demikian, desa ini dicintai oleh banyak pelancong yang jumlahnya ribuan per tahun berkunjung ke desa ini. Nah, desa ini Studi Lovers adalah desa penghasil ikan tangkapan berupa kot yang telah berlangsung selama lebih dari seribu tahun. Karena itu, desa ini dijuluki sebagai desa nelayan. Pada bulan September sampai April, jika beruntung nih, kamu bisa menyaksikan fenomena alam yang disebut dengan Aurora Borealis di malam hari. Nah, Aurora Borealis ini adalah fenomena aurora yang muncul pada belahan bumi utara. Penasaran dengan aurora? Hmm, kamu bisa berkunjung keren dan history lovers. Paryangan Indonesia Studi Lovers, desa Paryangan merupakan pemukiman tradisional Minangkabau. Letaknya di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Indonesia. Daya tarik utama desa ini adalah arsitektur rumah-rumahnya yang masih konvensional. Setiap mata menyorot, selalu terlihat atap gonjong yang runcing, sebutan untuk atap rumah gadang. Nah, meskipun terlihat tuan history lovers, rumah-rumah tersebut masih apik dan khas. Di samping itu, ada juga nih, Masjid Islah yang dibangun pada abad ke-19. Bangunan tertua yang dibangun oleh Sheikh Burhanuddin, seorang ulama terkemuka di Minang yang arsitekturnya menyerupai kuil-kuil di Tibet. Nah, sebagai dataran tinggi, desa ini juga menawarkan pemandangan alam yang menawan. Ditambah, udara sejuk dan segar siap untuk selalu menyambut para pengunjung. Oya Yunani Studi Lovers, desa Oya berlokasi di puncak bukit Santorini, Yunani, yang sudah tersohor akan keindahannya. Nah, desa ini terdiri atas rumah ala gua bertembok putih dan kubah birunya. Oya menjadi salah satu destinasi pelayaran paling populer dan berjaya dari abad ke-19 hingga 20. Maka, bisa diduga ya Studi Lovers, bahwa sebagian besar penduduk Oya adalah pelawat. Nah, desa ini juga punya spot menarik yang bernama Amodi Bay, yang jadi favorit para wisatawan untuk berenang. Pemandangan yang mampuswana membuat desa ini pun pantas masuk ke dalam peringkat desa terindah di dunia. Karena itu, Oya merupakan salah satu destinasi teratas para wisatawan yang berkunjung ke Santorini. Juzgar, Spanyol Studi Lovers, terakhir ini ada desa Juzgar di Andalusia, Spanyol. Desa ini cukup kecil, hanya berpopulasi 250 orang. Berada di selatan Spanyol, sekitar 113 km dari kota Malaga. Desa ini dikenal sebagai desa Smurf, karena terinspirasi dari kartun lucunan mini berwarna biru yang bertemakan The Smurfs. Nah, rumah Smurf tersebut merupakan salah satu wisata menarik yang dikunjungi oleh turis dalam dan luar negeri. Jumlah turis yang berkunjung ke Juzgar ini bahkan mampu mencapai 8.000 orang per tahunnya. Nah, keseluruhan pemukiman di desa ini dicat dengan warna biru awalnya untuk merayakan rilisnya film Smurf. Bertahun-tahun kemudian, warga Juzgar masih mempertahankannya dan akhirnya tempat ini, Studi Lovers, menjadi salah satu desa wisata yang populer di Spanyol. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.